Kita beralih ke Kabupaten Kuburaya. Hujan yang melanda Kabupaten Kuburaya diakibatkan banjir menggendangi beberapa wilayah. Satu di antaranya Jalan Parit Cabang Kiri, Desa Teluk Kapuas. Banjir kiriman ini pun merendam 25 hektare sawah, warga dan 5, maksud kami, 5 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Parit Cabang Kiri merupakan satu di antara wilayah Kuburaya yang kerap menjadi wilayah langganan banjir. Puluhan rumah kerap terendam jika banjir dalam durasi 3 jam bahkan lebih menggoyur Kuburaya. Anak-anak pun turut memanfaatkan momen banjir dengan berenang serta mengubah jalan menjadi wisata air gratis. Akibat banjir yang kerap menggenang di wilayah ini, beberapa warga pun terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih aman. Namun berbeda dengan Nuraini, satu di antara warga yang memilih tak mengungsi. Ia mengaku tak memiliki tempat untuk mengungsi sehingga terpaksa bertahan di rumahnya yang sudah tergenang banjir. Ada tempat tidur sih dibikinkan rusbang tuh, jadi kalau biasanya kan tidurnya di bawah gitu. Ini dibikinkan tempat tidur, baru bisa tidur di rumah, kalau tidak ada tempat tidur sih terpaksa mengungsi lah gitu. Tapi memang tempat mengungsi ini tidak ada, kemarin-kemarinnya sih Pak RT itu bilang mengungsinya di masjidnya. Tapi sekarang masih Alhamdulillah masih bisa tidur di rumah. Selain rumah warga yang terendam, hamparan sawah milik warga pun turut terdampak. Hampir 25 hektare sawah terendam dan 5 hektare sawah mengalami gagal panen. Jailani, petani di jalan parit cabang kiri mengaku banjir ini sudah kali ketiga dalam bulan Oktober. Sawahnya yang sudah ditanam pun turut terdampak banjir kiriman ini. Ia pun mengaku pasrah dan berharap ada bantuan. Terlebih sejak 5 tahun terakhir, para petani tidak pernah mendapat penggantian bibit atau pupuk. Kita harapkan kan masyarakat ini kalau dapat dari pemerintah itu ya bagaimana ya, ya harus diperhatikan lah. Mau jalannya, mau saluhan parit air ini kan harus lancar. Itu hambatannya gitu. Kalau sekarang ini sudah berapa tahun ini tidak ada semua sekali. Tidak ada kan kita sudah ibarat itu apa, petani sudah mandiri dianggapnya. Tidak macam dulu lagi. Kalau puluhan tahun yang lalu kan kita diberi pupuk, diberi bibit, apa-apa aja. Sementara itu Sayuti, ketua RT mengatakan solusi terkait banjir di wilayahnya ini sudah dikoordinasikan bersama dinas terkait. Sayuti pun mengaku pada bulan November mendatang proses pengerukan dan pembersihan parit guna mengalirkan air ke sungai Kapuas sepanjang 1,6 km. Dan pada tahun 2020, jalan di wilayah tersebut akan mendapat peninggian jalan. Tapi untuk di RT6 RW1 di satu kapuas ini, sesuai kapuas ini, kita sudah dapat tanggapan dari pemerintah untuk pengerukan parit ini. Warga yang tenggelam, warga rumah-warga yang tenggelam sekarang ini 25 rumah yang mengusir 5 rumah. Jadi untuk sementara ini, data yang ada, kita ada 5 rumah yang tenggelam, rumahnya yang mengusir 5 rumah atau 5 kakak yang mengusir. Saptapone TV memberi tekan.